Melaknat saja tidak boleh, apalagi sampai kemudian kita memberikan sebuah pembalasan fisik. Itulah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, dan selamat malam semua sahabat milenial dimanapun berada. Pada suatu ketika, ketika sedang berkumpul dengan para sahabatnya, Nabi Muhammad SAW bercerita dengan para sahabatnya. Dan di tengah cerita tersebut, para sahabatnya meminta kepada Kanjeng Nabi Muhammad, Wahai Kanjeng Nabi, betapa perdihnya penderitaan yang telah kami lalui. Akibat siksaan yang telah dilancarkan oleh orang-orang kafir. Oleh karena itu, maka berdo'alah, mintalah kepada Tuhanmu. Agar orang-orang kafir itu dilaknat, diberikan musibah, ditimpakan bencana seperti umat-umat terdahulu. Itu adalah permintaan sahabat kepada Nabi mereka setelah mereka merasakan banyak siksaan dan cercaan dari orang-orang kafir. Tetapi apa kemudian yang dijawab oleh Kanjeng Nabi? Apakah Nabi Muhammad kemudian menerima permintaan doa mereka untuk didoakan kepada Tuhan-Nya? Kemudian ketika itu Kanjeng Nabi Muhammad menjawab atas permintaan sahabat, Wahai para sahabat, aku ini diutus bukan untuk sebagai orang yang menjadi tukang laknap, Tetapi aku diutus untuk menjadi orang yang merahmati seluruh dunia. Begitulah jawaban Nabi Muhammad ketika diminta oleh para sahabat untuk melaknat orang-orang kafir. Tetapi beliau tidak mengabulkannya. Karena seperti yang dikatakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad tadi bahwa beliau dilahirkan, diutus di dunia ini untuk menjadi orang yang mengasih sayangi dan memberikan kedamaian di dunia ini. Oleh karena itu, dari cerita tadi, dari kisah yang diceritakan oleh para ahli hadis, kita bisa mengambil sebuah kesimpulan. Bahwa cercaan, siksaan, atau musibah, atau bahkan apapun yang diberikan orang lain kepada kita, itu bukan berarti menjadi sebuah pembenaran untuk kita kemudian memberikan siksaan kepada orang lain, atau bahkan memberikan laknat kepada orang lain. Melaknat saja tidak boleh, apalagi sampai kemudian kita memberikan sebuah pembalasan fisik. Itulah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan, pada suatu ketika, Kanjeng Nabi juga pernah mendoakan kepada orang-orang yang pernah menyiksa beliau dengan sebuah doa, Allahumma dikawmi fa'innahum la yaklamun. Wahai Tuhanku, berikanlah petunjuk kepada para umatku, karena sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang tidak mengetahui. Bahkan ketika Kanjeng Nabi itu disiksa oleh orang-orang kafir, beliau masih memintakan doa kepada mereka agar diberikan hidayah. Betapa agung, ahlak, dan sifat yang dimiliki oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan tentunya, ahlak inilah yang seharusnya kita tiru semua. Kalau tidak kepada Kanjeng Nabi Muhammad kita tiru sikapnya, terus kepada siapa lagi kita mau meniru. Sekian, semoga apa yang saya sampaikan ini dapat menjadi sebuah ibruh, dan dapat kita ikuti apa yang telah diajarkan oleh kekasih kita, yang tentunya akan kita harapkan syafaatnya besok di Yawmul Kiamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.